Hizbullah kembali meluncurkan serangan roket ke pemukiman Israel yang berada di Ayelet Hashahar pada Senin, 5 Agustus 2024, dini hari. Serangan tersebut mengakibatkan pemukiman Zionis terbakar membara hingga petugas kesulitan memadamkannya. Bahkan serangan tersebut mengakibatkan perwira dan prajurit IDF terluka parah. Dikutip dari Al-Mayadin, Hizbullah mengklaim serangan roket menargetkan markas besar Divisi ke-91 di Ayelet Hashahar. Serangan tersebut terjadi sekira pukul 02.20 pagi waktu setempat. Penduduk menyaksikan pesawat tak berawak Hizbullah melampaui lapisan pertahanan udara Israel. Militer pendudukan mengonfirmasi bahwa seorang perwira militer dan seorang tentara terluka akibat hantaman roket Hizbullah. Namun IDF mengonfirmasi beberapa proyektif berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara. Media Zionis melaporkan helikopter militer bergegas ke lokasi serangan seusai roket Hizbullah menghantam Ayelet Hashahar. Hizbullah mengklaim serangan tersebut terjadi sebagai respons terhadap agresi Israel yang dilakukan di beberapa kota Lebanon Selatan. Di sisi lain, serangan di pemukiman Zionis sebagai bentuk dukungan terhadap rakyat Palestina. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!